Jumpa lagi dengan saya Di kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan pembuatan RJ45 dengan konfigurasi strike Dan berikut tutorialnya Pertama, kita siapkan kabel UTV yang akan kita gunakan Dan jangan lupa masukkan heat string warna bening Heat string warna bening terlebih dahulu Ini tujuannya untuk pelabelan Dan sebelum kita kerat kabel UTV nya Kita ukur dulu seberapa panjang yang akan kita kerat Seperti ini menggunakan cutter pelan-pelan saja Jadi jangan terlalu dalam Nanti akan melukai kabel bagian dalamnya Dan setelah dikerat Dirapikan terlebih dahulu Untuk mendapatkan konfigurasi RJ45 dengan konfigurasi strike Dimana konfigurasinya adalah Dari pin 1 sampai dengan pin 8 Setelah dikeratkan terlebih dahulu Putih oranye Oranye polos Putih hijau Biru polos Putih biru hijau polos Putih coklat Dan pin ke delapan Coklat polos Nah setelah dikeratkan konfigurasi itu Kita potong lurus Dan kita masukkan ke dalam kabel Seperti ini Masukkan pelan-pelan saja Sampai masuk sesuai dengan pinnya Oke Setelah masuk Seperti ini Kita yakinkan bahwa masuk di sesuai dengan pin Kita krimping Menggunakan krimping RJ Kita masukkan seperti ini Kita krimping saja Untuk memastikan bahwa itu kencang Tarik Ini sudah bagus Dan kita coba Kerat di bagian ujung kabel yang satunya lagi Sama Karena ini konfigurasinya Konfigurasi RJ45 strike Jadi Struktur kabelnya Dari pin 1 sampai 8 Masih sama Yaitu putih oranye Oranye polos Putih hijau Biru polos Putih biru Hijau polos Putih coklat Dan terakhir di pin ke delapan Yaitu Coklat polos Seperti ini Kita coba rapihkan terlebih dahulu Untuk menyusun konfigurasinya Jadi Nggak perlu terburu-buru Kita coba pelan-pelan saja Seperti ini Nah konfigurasinya Nanti kita gunting terlebih Untuk merapihkannya Seperti ini Dan siapkan konektor RJ45 Seperti ini Kita pasang-masukkan Pelan-pelan Sesuai dengan pin Yang tersedia di konektor Seperti ini Setelah itu kita kremping lagi Menggunakan kremping RJ Pastikan krempingnya kencang Jika ada kabel yang nongol ke sini Nggak apa-apa Kita bersihkan saja Potong menggunakan cutter Setelah dipotong rapih Kita coba cek Berikut ini Ini sudah terpasang Dua ujungnya Ujung A dan ujung B Kita akan coba Lakukan pengecekan Menggunakan plan tester Apakah hasil Pemasangan konektor RJ45 Dengan konfigurasi strike-nya Ini sudah berhasil Ataukah belum Kita dapat Ngeceknya menggunakan Plan tester semacam ini Untuk mempermudah Di sini ada Pilihannya On atau Off Untuk menghidupkan Nanti akan ada muncul Indikator dari 1 sampai 8 sini Muncul untuk Di titik RJ45 A dan titik RJ45 B Muncul juga Kita cek 4, 5, 6, 7, 8 Sama persis Nyala Konektornya Semua pin-pinnya Nyala dengan sempurna Bagus Ini Berhasil Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Guys